Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya berhasil menghancurkan 600 pesawat tempur Ukraina dan 1.300 peluncur roket ganda sejak dimulainya invasi Rusia di Ukraina. Setidaknya Rusia membagikan perkiraan jumlah kerugian Ukraina di Donetsk, Harif, Avdivka, Kupyansk, dan sejumlah wilayah lainnya. Hari ini Rusia mengklaim pasukannya telah menargetkan 520 tentara Ukraina di Donetsk selama beberapa hari terakhir. Di Avdivka, Rusia mengklaim bahwa Ukraina kehilangan 390 tentara selama sehari terakhir. Sedangkan di Kupyansk, kementerian tersebut mengatakan Ukraina kehilangan 40 tentara, 3 kendaraan bermotor, dan 2 hauser selama pertempuran 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim target berikut telah dihancurkan oleh Rusia sejak dimulainya invasi Rusia di Ukraina. Rusia mengklaim pasukannya berhasil menargetkan 205 tentara Ukraina di Harif. Menyusul serangan besar-besaran di Harif, Rusia mengklaim pasukannya meningkatkan posisi garis depan. Sementara, Ukraina mengklaim pasukannya berhasil menghentikan sebagian dari kemajuan Rusia di Harif. Ukraina melaporkan 6 penambang terluka setelah terkena serangan Rusia di Donetsk pada pagi hari. Rusia telah merebut 278 km persegi wilayah Ukraina antara tanggal 9 dan 15 Mei 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.